Intro Bertempat di gedung tenis indoor bumi pala temanggung ribuan kotak suara yang terbuat dari bahan karton mulai dirakit. Agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan air, kotak suara yang telah dirakit dimasukkan ke dalam kantong plastik. Aparat kepolisian bersenjata lengkap serta petugas KPU menjaga secara ketat proses perakitan suara. Sementara untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, KPU juga memasang kamera CCTV di setiap sudut lokasi perakitan. Pemilu kepolisian bersenjata perakitan kPU menjaga suara ini sudah selesai. Sampai menunggu surat suara yang diseskikan dari KPU lagi. Kita akan menunggu kepolisian dan langsung akan diseskikan ke udara ini. Tempatan dan sorti surat suara yang dikurang. Pada pemilu 2019 mendatang, KPU Temanggung menyiapkan 12.667 kotak suara untuk didistribusikan ke TPS dan PPK. KPU Temanggung juga masih menunggu kekurangan 70 kotak suara untuk 14 TPS tambahan. Wido Rostiawan melaporkan untuk NET.